Saudara perayaan Idul Fitri di tengah kondisi pandemi COVID-19, Menteri Agama Menghimbau, sholat Idul Fitri dilakukan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang berbahagia. Saya Menteri Agama Republik Indonesia. Beberapa hari lagi kita akan menyambut kehadiran Idul Fitri 1441 Hijriah. Hari kemenangan kita setelah berhasil mengalahkan segala cobaan, Melipat gandakan pahala, dan meminta pengampunan selama bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Suasana Idul Fitri kali ini pastilah berbeda dengan Idul Fitri pada waktu-waktu lalu. Karena kali ini kita merayakan dalam bayang-bayang wabah COVID-19. Sholat Idul Fitri sebagai salah satu momen yang kita tunggu di saat lebaran. Kali ini jangan kita lakukan di lapangan atau di masjid. Karena kumpulan jamaah yang begitu besar sangat rentan terhadap penularan virus COVID-19. Sebenarnya sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Ditinggalkan pun tidak apa-apa. Namun demikian saya menghimbau untuk jangan ditinggalkan. Karena meskipun hukumnya sunnah. Tapi sunnah mu'akat. Sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri. Bahkan memerintahkan agar kaum wanita termasuk gadis remaja untuk juga turut sholat Idul Fitri. Mari melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Secara penerangan atau berjamaah bersama keluarga inti. Jangan mudik dan tetap terapkan semua ketentuan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mari sambut kehadiran Idul Fitri 1441 Hidriyah. Dengan penuh syukur dan sukacita. Mari berbagi kepedulian kepada yang membutuhkan. Agar mereka juga dapat berlebaran dengan senang hati. Mari bermaafan dan bersilat surami melalui media sosial. Dan mari mengumandangkan takbir dan tahmin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahirhamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.